Kasus korupsi pengadaan lahan kantor Kelurahan Karengerjo menyeret salah satu anggota DPRD Kaltara bernisial KH. Lantas, bagaimana statusnya kini di DPRD Kaltara pasca ditetapkan sebagai tersangka? Wakil Ketua 1 DPRD Kalimantan Utara, Andi Hamzah menjelaskan, selama KH belum memiliki status hukum yang tetap, ia masih menjadi bagian dari legislatif. Apalagi saat ini proses hukum KH masih berjalan, atas nama lembaga, pihaknya turut perihatin terhadap KH. Ia juga menegaskan solidaritas sesama anggota DPRD masih rukun. Secara pribadi, Andi mengaku belum mempelajari secara detail aturan yang mengenai KH. Hanya saja, ia mengharapkan agar KH dapat menjalani proses hukum dengan baik, yakni memberikan kerjasama dengan pihak hukum agar kasus tersebut dapat segera terselesaikan. KH ditahan ke jari tarakan, dan saat ini dititipkan di lapas tarakan sejak Rabu 2 Februari lalu, bersama dua tersangka lainnya dalam kasus ini, yakni HY dan SD. Sementara itu, penasihat hukum KH, Bambang Sri Martono mengaku, kliennya kooperatif terhadap seluruh proses hukum yang tengah berjalan. Pihaknya pun sudah mengajukan pengalihan penahanan untuk menjadi tahanan kota atau tahanan remah. Namun tidak diterima. Menurut Bambang, proses hukum masih panjang, sehingga belum banyak yang bisa ia katakan. Dan melihat fakta persidangan ke depannya, terkait proses persidangan yang akan berlangsung di pengadilan Tipikor Samarinda, pihaknya juga masih menunggu keputusan dari majelis hakim apakah akan dilakukan secara langsung atau online. Terima kasih. Terima kasih.